Galbaikan aplikasi pinjol kalian sekarang sebelum kalian menyesal Apa alasannya? Kenapa harus seperti itu? Yuk, simak video ini sampai habis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya disini Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat alfiat Dan selalu dimudahkan rezekinya Di video kali ini saya akan membahas lagi Mengedukasi lagi teman-teman tentang permasalahan pinjaman online Salah satunya sekarang saya akan membahas Ataupun bahkan memberikan pencerahan Bahwa aplikasi pinjol itu harus digagal bayarkan Kok bisa seperti itu? Apa alasannya? Oke sebelum itu yang baru bergabung tentunya Bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya Supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahannya Dan untuk teman-teman yang punya permasalahan pinjol Yang masih gali lubang tutup lubang Yang lagi dalam pas gagal bayar pinjol Konsultasikan masalah pinjol kalian sekarang ke WA yang ada di deskripsi video Kita akan bimbing, kita akan dampingin bagaimana cara bebas dari pinjol Ataupun ibaratnya memanajemen pinjol kita Supaya kita tidak terjebak lebih dalam lagi ke dalam jeratan pinjaman online itu sendiri Boleh silahkan langsung aja dikonsultasikan Oke kita lanjut membahas topik kali ini Di sini di awal saya bilang bahwa memang pinjol itu wajib digagal bayarkan Ya karena ini memang harus Kalau memang kalian mengalami hal-hal seperti berikut ini Sebenarnya kasus-kasus yang terjadi dari dulu juga sama Sampai sekarang masih aja tetap seperti itu Kenapa? Nih ada salah satu kasus nih Salah satu contohnya aja nih Dia punya dua aplikasi yang total tagihannya 5 juta rupiah Menyesal kenapa tidak digagal bayarkan aja dari dulu Sampai sekarang tagihannya karena gali lubang tutup lubang mencapai 30 juta rupiah Dan bahkan sampai menggadaikan BPKB dan juga pinjam ke bank Hanya untuk menutupi pinjol itu sendiri Ya Berarti kalian bisa lihat nih Bukannya selesai pinjol itu Tapi malah membengkak dikarenakan maksa bayar dengan ketidakmampuannya Bener gak? Jadi bayar hutang dengan hutang lagi Itu tidak bener Kalau kalian memang sudah tidak sanggup bayar dengan uang pribadi kalian Lebih baik stop bayar aja sekarang Pelajari resiko-resiko pinjol itu sendiri Gak semenakutkan yang kalian pikirkan kok ya Dari dua aplikasi total 5 juta gak bisa bayar Malah ambil lagi dari aplikasi lain Aplikasinya malah makin numpuk Bunganya makin tinggi Terus menerus seperti itu Jadi sampai 30 juta Wah Itu kan memang kasusnya dari dulu pun sama seperti itu Sampai sekarang masih banyak juga kasus-kasus yang seperti itu Jadi gali lubang tutup lubang Tapi kalau memang kalian tidak bisa bayar dengan uang pribadi kalian Harusnya stop bayar Kumpulkan uang Nanti pas ada uang silahkan kalian bayar dengan negosiasi pokok Kalau memang kalian masih niat masih sanggup bayar gitu kan Kecuali memang gak sanggup bayar sama sekali Udah Tinggal stop bayar aja Hukum pinjol cuma perdata Secara hukum aman kan Bisa cek di video saya yang ini ya Bisa cek secara di video saya yang ini nih Kalian cek aja di videonya Secara hukum gagal bayi itu aman gitu kan Seperti itu untuk masalah pinjol ini Jadi hentikan aja sekarang Kalau memang masih sanggup bayar silahkan bayar Karena itu kewajiban kalian juga Mungkin ini berlaku untuk yang memang tidak sanggup bayar Jangan sampai ketakutan dikarenakan tidak bisa bayar pinjolnya Padahal gak semenakutkan yang dipikirkan Justru yang menakutkan itu adalah Jeratan itu sendiri Jeratan pinjol itu sendiri Yang memang kadang dari hutang sekalian ini aja Hutang 5 juta menjadi 30 juta Belum lagi BPKB Gadein BPKB Pinjam ke bank gitu Itu malah makin repot teman-teman ya Jadi lebih baik stop bayar aja Tinggal kita pelajari tentang resiko-resiko pinjol itu sendiri Kita pelajari tentang hukum pinjol itu sendiri Supaya kita gak ketakutan dengan sesuatu hal Yang belum tentu terjadi Dan juga sesuatu hal yang tidak kita ketahui Seperti itu teman-teman ya Kecuali teman-teman masih sanggup bayar Dengan uang pribadi kalian Ya silahkan ya Karena memang itu kewajiban kalian juga untuk bayar Tapi ini berlaku mungkin untuk yang Bener-bener sudah tidak sanggup bayar Jangan sampai gali lubang Tutup lubang Itu aja kuncinya teman-teman ya Kalau memang kalian tidak bisa mandiri Di sini kita bantu pendampingan untuk itu teman-teman Bisa dikonsultasikan silahkan ke WA yang ada di deskripsi video ya Oke mungkin saya lihat sedikit informasinya ya Teman-teman mudah-mudahan bermanfaat Saya pamit Assalamualaikum Wr. Wb